Kisah Abdul Malik bin Marwan dalam mengelola dan mengatur negara Abdul Malik bin Marwan tidak hanya memperlihatkan keberanian, kemampuan, dan kepiawean dalam menumpas lawan-lawan politiknya saja Melainkan juga memperlihatkan kemahirannya dalam mengelola dan mengatur negara Dalam hal ini, ia memiliki banyak kemiripan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan Sebagaimana Muawiyah mendasarkan kebijakan-kebijakan politiknya pada prinsip-prinsip yang baku Begitu pula halnya Abdul Malik Ia memilih tokoh-tokoh yang paling berkomenten Di bidang masing-masing pada masanya untuk mengisi jabatan-jabatan penting dalam pengelolaan administrasi dan kebijakan politiknya Misalnya, Al-Hajjad bin Yusuf Al-Thaqofi Yang mendapat kepercayaan penuhnya dalam mengendalikan pemerintahan di Irak dan bagian timur negara Abdul Malik sangat mendukungnya Sehingga Al-Hajjad sangat maju dalam menjalankan tugasnya Berkat prasangka baik dan kepercayaan Abdul Malik padanya Al-Hajjad tulus mencurahkan segenap potensi dan kemampuannya bagi sang khalifah Demi memperkuat sendi-sendi negaranya Di samping mereka, Abdul Malik juga mempercayakan tugas-tugas penting kedegaraan pada adik-adiknya sendiri Seperti Abdul Aziz, Muhammad, Besur, dan lain-lain Di samping itu, Abdul Malik bin Marwan juga meneladani Muawiyah bin Abu Sufyan Dalam menjalankan beberapa tugas kenegaraan secara langsung Mengawasi dan mengontrol berbagai persoalan Ia tidak henti-hentinya melakukan pengawasan terhadap semua pejabatnya Tidak segan-segan menjatuhkan hukuman terhadap mereka Meski setinggi apapun jabatan mereka Bahkan, Al-Hajjad sendiri yang berkedudukan sangat penting Tidak lepas dari teguran dan sanksi Abdul Malik Ketika melakukan sebuah kesalahan atau kelalaian Meskipun Abdul Malik tegas, bahkan keras Dalam memperlakukan lawan-lawan politiknya saat dipandangnya perlu Tetapi ia tidak bisa menerima kezaliman dan kesewenang-wenangan pejabatnya sendiri Terhadap orang-orang soleh Dalam hal ini, Anas bin Malik pernah mengadukan Al-Hajjad kepada Abdul Malik Kepada sang khalifah, Anas mengirimkan surat yang isinya sangat menyentuh Al-Amashi bertutur Muhammad bin Az-Zubair bercerita kepadaku Bahwa Anas bin Malik berkirim surat kepada Abdul Malik yang mengadukan Al-Hajjad Isi suratnya Andaikan seseorang pernah menjadi pelayan Isa bin Maryam Atau melihatnya atau menemaninya Lantas umat kristian mengenalnya dan mengetahui kedudukannya itu Tentulah raja-raja mereka rela pindah untuk mendekatinya Dan pastilah ia menempati kedudukan yang mulia di hati mereka Dan andaikan seseorang pernah menjadi pelayan Musa Atau melihatnya atau menemaninya Lantas umat Yahudi mengenalnya Tentulah mereka memperlakukannya dengan baik serta penuh cinta Dan lain-lain sesuai kesanggupan mereka Nah, aku ini adalah pelayan Rasulullah SAW Sekaligus sahabatnya Aku pernah melihat beliau dan makan bersama beliau Aku masuk ke rumahnya, keluar dari rumahnya Dan berjuang bersamanya melawan musuh-musuhnya Namun Al-Hajjad malah merugikanku dan melakukan begini dan begitu Lebih lanjut si perawi Muhammad bin Az-Zubair bercerita Orang yang menyaksikan memberi tahuku bahwa Abdul Malik membaca surat tersebut sambil menangis Ia lantas marah besar dan mengirimkan surat berisi teguran keras kepada Al-Hajjad Sesampainya surat itu, Al-Hajjad segera membacanya Lantas mukanya memucat Kepada si pembawa surat Al-Hajjad berkata Marilah ikut bersama kami untuk menemui Anas dan membuatnya senang Selain itu, Abdul Malik bin Marwan sangat sadar dan serius dalam memastikan Kebersihan para pejabatnya dari tindak korupsi Meluruskan perilaku mereka dan menjauhkan mereka dari segala syubahat Dalam hal ini, Abdul Malik memanfaatkan jaringan pos Guna menjadikan yang pertama dalam mengetahui kabar para pejabatnya Mengungkap segala penyimpangan dan mengevaluasi pelakunya Al-Mas'udi meriwayatkan bahwa Abdul Malik mendapat informasi Bahwa salah seorang pejabatnya menerima hadiah Ia pun segera memanggilnya guna melakukan klarifikasi Apakah engkau menerima suatu hadiah sejak pengangkatanmu? Tanyanya Si pejabat menjawab Wahai amirun mu'minin Negerimu makmur, pajakmu berlimpah Dan rakyatmu dalam kondisi yang paling baik Abdul Malik menukas Jawablah pertanyaanku tadi Apakah engkau menerima suatu hadiah sejak pengangkatanmu? Ya, kata si pejabat Abdul Malik berkata Jika engkau menerimanya tanpa memberikan kompensasi atau ganti apa-apa Berarti engkau bermoral rendah Dan jika engkau memberi si pemberi hadiah sesuatu yang bukan hartamu sendiri Atau engkau memberinya sesuatu yang senilainya tidak sepadan Berarti engkau berkhianat lagi zalim Engkau diberi jabatan apapun Pastilah itu tidak steril dari kejelekan moral Pengkhianatan atau kebodohanmu yang dibuat-buat Tak pelak lagi Abdul Malik pun memecatnya Abdul Malik bin Marwan tidak membiarkan seorang pun menjilatnya Mencari mukanya Bersikap menafik terhadapnya Atau membuang-buang waktunya Sia-sia Al-Hafiz Ibn Kathir meriwayatkan Bahwa seorang laki-laki Memohon agar Abdul Malik Mau berbicara empat mata dengannya Ia pun memerintahkan Agar orang-orang di sekitarnya Pergi menyingkir Baru saja lelaki itu hendak berbicara Abdul Malik mendahulunya Waspadailah tiga hal Dalam kata-katamu Jangan sampai engkau memperdayaiku Karena aku lebih mengenal diriku daripada engkau Ataupun membohongiku Karena pembohong tidak berhak berpendapat Ataupun berupaya memengaruhiku Untuk menghukum seorang rakyat Karena mereka lebih dekat Dengan keadilan dan kemaafanku Daripada dengan kesewenang-wenangan Dan kezolimanku Salah satu upaya Abdul Malik bin Marwan Dalam memperkokoh fondasi-pondasi persatuan Dan stabilitas negara Islam Adalah menerbitkan mata uang Arab Islam pertama Dalam sejarah Serta menyatukan standar timbangan Dan takarannya Guna menjamin keadilan Ini merupakan sebuah langkah peradaban yang besar Dengan kebijakan ini Ia membebaskan ekonomi pemerintahan Islam Dari ketergantungan pada aneka mata uang asing Terutama Dinar Bizantium Karya monumental Abdul Malik bin Marwan lainnya Adalah arabisasi lembaga-lembaga pemerintahan Terutama lembaga perpajakan Yang dianggap lembaga terpenting negara Jika tidak dikatakan yang paling penting Jika dibandingkan dengan yang lain Sebelumnya tugas lembaga ini Dimonopoli para pejabat non-Arab Sehingga kondisinya sangat tidak wajar Maka Abdul Malik mengambil langkah koreksi Atas kondisi tersebut Membuka peluang sebesar-besarnya Bagi orang Arab Muslim Untuk bekerja di lembaga ini Dan menggelar pelatihan keuangan Dan ekonomi bagi mereka Langkah peradaban ini Sangat berpengaruh dalam sejarah Islam Kesimpulannya Abdul Malik bin Marwan Mengoptimalkan setiap waktu dan kerja kerasnya Guna memperkokoh dan merapikan Sendi-sendi negara Islam Ia rela mengurangi jam tidurnya Guna menjaga keselamatan negara Sehingga ia wafat meninggalkan negara Dalam keadaan kuat Disegani dan diperhatikan para penguasa Yang pertama Keadaan kuat Yang pertama Ayo